Toilet umum bisa sangat menjejikan dan agak membuat frustasi ketika kamu membayarnya tetapi tidak bisa menggunakannya karena kekacauan di dalamnya. Tapi sekarang ada bilik toilet yang benar-benar transparan dan kamu benar-benar bisa melihat apakah toilet tersebut layak digunakan sebelum mengeluarkan uang untuk itu. Inovasi ini datang langsung dari Jepang, tapi jangan khawatir, toilet ini tidak akan mengurangi privasi. Tapi toilet tembus pandang baru ini dibuat dengan kaca berwarna khusus yang berubah menjadi buram saat digunakan. Bonusnya di malam hari, toilet umum ini dapat berfungsi sebagai lentera taman yang indah berkat lampu-lampu warna-warni. Angsa sekarang dipekerjakan oleh beberapa departemen kepolisian di Tiongkok. Polisi di sebuah provinsi di Tiongkok menemukan cara baru untuk menjaga keamanan kantor polisi dalam semalam. Alih-alih menggunakan anjing, mereka beralih ke angsa. Beberapa tahun yang lalu dilaporkan terjadi pembobolan di sebuah kantor polisi, tapi angsa-angsa penjaga menyelamatkannya. Mereka melihat penyusup dan memperingatkan petugas polisi sebelum dia bisa mencuri sepeda motor yang disita. Para ahli berpendapat bahwa angsa merupakan pelindung yang hebat, karena mereka memiliki indera yang sangat tajam dan selalu waspada. Angsa memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat baik, sehingga mereka dapat melihat masalah dari jauh. Mereka juga sangat teritorial, yang membuat mereka sempurna untuk menjaga tempat-tempat seperti kantor polisi atau kandang ayam. Tidak seperti anjing yang bisa disuap dengan camilan, angsa akan tetap fokus begitu mereka mulai bersuara. Mereka bisa menjadi segelintir yang bisa ditenangkan, tetapi mereka sangat mudah dirawat. Cukup beri mereka makan jagung dan rumput yang sudah dipecah dan mereka akan baik-baik saja. Warga di Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe, diminta oleh pejabat kota untuk menyerem toilet mereka pada waktu yang sama agar membantu mengatasi penyumbatan saluran pembuangan yang disebabkan oleh penjataan air. Dewan kota ingin agar warga menyiram pada pukul 19.30 ketika air kembali mengalir. Pembilasan tersinkronisasi itu diperlukan untuk membersihkan limbah yang menumpuk. Pembilasan tersinkronisasi pertama berhasil, tetapi beberapa warga meragukan keefektifannya. Meskipun demikian, pemerintah kota berencana untuk melanjutkan inisiatif ini dua kali seminggu. Pejabat kota berharap upaya terkoordinasi ini akan mengatasi masalah saluran pembuangan dan meminimalkan kerusakan pada infrastruktur kota, meskipun beberapa warga skeptis. Bagi mereka yang tidak memiliki siapa-siapa untuk dititipi kucing saat berlibur, solusi untukmu telah ditemukan pada tahun 1970-an. Perkenalkan, Gary Dahl, seorang pria yang menciptakan hewan peliharaan sempurna yang tidak membutuhkan makanan dan pemeriksaan dokter hewan yang mahal. Ide inovatifnya diberi nama The Pet Rock. Ya, dia menyarankan untuk memelihara kerigel sebagai hewan peliharaan. Dan coba tebak, ide gila ini membuatnya menjadi jutawan dalam semalam. Semuanya berawal dari sebuah lelucon di antara teman-temannya, namun Dahl mengubahnya menjadi sensasi viral dengan mengemasnya secara hati-hati dan menciptakan cerita latar yang menyenangkan. Pet Rock menjadi hadiah liburan yang populer pada tahun 1975. Terjual sekitar 1,5 juta buah dengan harga sekitar 4 dolar. Perlu diingat bahwa 4 dolar dihargai lebih mahal hampir 50 tahun yang lalu. Kegemaran ini memudar seiring berjalannya waktu, namun dampak Pet Rock terhadap budaya pop dan industri mainan tetap ada. Namun tren tersebut tampaknya telah kembali, karena ada tren baru di Korea Selatan. Anak-anak muda di sana menjinakkan batu, melokis wajah di atasnya, dan bahkan memberinya nama. Di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan Alpen, Italia, musim dingin menjadi jauh lebih cerah berkat cermin raksasa yang bertengger di gunung terdekat. Cermin ini berdiri tegak dengan tinggi 5 meter dan lebar 8 meter. Diposisikan secara strategis untuk memantulkan sinar matahari tepat ke alun-alun utama desa. Sebelum ada ide bagus ini, Viganela yang berpenduduk kurang dari 200 orang selalu diliputi kegelapan dari tanggal 11 November hingga 2 Februari setiap tahunnya. Semua karena sisi-sisi lembah yang curam. Jadi Wali Kota memutuskan untuk mengubah keadaan dan mengeluarkan dana sekitar 100 ribu euro untuk cermin jenius ini. Tak perlu diragukan lagi, seluruh penduduk desa senang akan hal ini. Tidak ada lagi yang terkurung di dalam ruangan selama musim dingin. Sekarang para penduduk dapat menikmati kehangatan matahari di piazza yang bersejarah, terutama para lansia yang benar-benar merasakan kegelapan. Perasa vanila asli pada kue atau es krim dapat diganti dengan sekresi yang diekstrak dari bokong berang-berang. Sesekali, kamu mungkin melihat unggahan di media sosial yang memperingatkan orang-orang tentang zat yang disebut kastoreum yang mungkin bersembunyi di balik label perasa alami pada beberapa makanan manis. Memang benar bahwa berang-berang menghasilkan zat yang dapat dimakan dan beraroma manis yang disebut kastoreum dari kelenjar di dekat bokong mereka. Tapi jangan terlalu khawatir untuk menemukannya di toko lokal. Para alim mengatakan bahwa ini cukup langka dan mahal. Kastoreum adalah gumpalan berwarna coklat kekuningan yang ditemukan di kelenjar penciuman berang-berang di dekat ekornya. Mereka menggunakannya untuk menandai wilayah mereka, meninggalkan aroma yang dapat dengan mudah dicium oleh manusia. Meskipun kastoreum telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan dan parfum, namun saat ini tidak umum digunakan dalam makanan. Alternatif sintetis yang lebih murah seperti vanilin sekarang lebih disukai. Meskipun Bepo mengatakan bahwa zat ini aman untuk dimakan, kemungkinan mengunyah getah bokong berang-berang secara tidak sengaja cukup kecil karena tidak ada pasokan yang besar untuk digunakan sebagai makanan. Bukankah sangat menyenangkan untuk berjalan-jalan menyegarkan setelah hujan turun? Jalanan tampak berkilau, udara terasa lebih segar, dan orang-orang biasanya lebih senang melihat matahari bersinar kembali. Satu-satunya kekurangannya adalah berurusan dengan bangku dan kursi yang lembab. Para desainer inovatif, terutama dari Korea, telah menemukan solusi yang cerdas. Bangku-bangku ini punya bilah dan dapat diputar ke sisi yang kering dengan memutar sebuah pegangan. Tidak ada lagi situasi calna basah dan momen canggung saat kencan. Di LA, beberapa waduk memiliki bola plastik hitam yang tampak aneh yang menutupi air. Bola-bola penaduh ini bukan hanya untuk penampilan. Mereka adalah bagian dari proyek besar senilai 34 juta dolar untuk melindungi pasokan air dari polusi dan penguapan. Dengan mengisi bola-bola tersebut dengan air dan melepaskan jutaan bola tersebut ke dalam waduk, kota ini berharap dapat menghemat sekitar 250 juta dolar dibandingkan dengan ide lainnya. Ide menggunakan bola penaduh berasal dari seorang mantan ahli biologi di Departemen Air dan Listrik Los Angeles. Mereka mendapatkan inspirasi dari bola serupa yang digunakan untuk menjauhkan burung dari bandara dan kolam dari nasib bandara. Bola-bola hitam ini hanya menghabiskan biaya 36 sen untuk membuatnya. Dan sekarang, bola-bola ini mengambang di atas air di tempat waduk di sekitar LA dengan 96 juta bola di waduk LA saja. Bola-bola tersebut berwarna hitam karena mengandung karbon yang membantu menyerap sinar UV. Hal ini mencegah sinar matahari menembus plastik dan masuk ke dalam air. Para ahli mengatakan bahwa warna yang lebih terang tidak akan berfungsi dengan baik. Menggunakan karbon pada barang-barang luar ruangan adalah hal yang cukup umum karena membantu bahan untuk bertahan di bawah sinar matahari sepanjang hari. Rute 66 adalah bagian dari sejarah Amerika yang terkenal dan dicintai yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun, tahukah kamu bahwa pernah ada sebuah jalan yang benar-benar bisa bernyanyi? Jadi ada sebuah ruas jalan di New Mexico yang dikenal sebagai Singing Road atau Jalan Musik. Fitur unik ini memainkan lagu America the Beautiful ketika kendaraan melaju di atas jalur bergemuruh yang tertanam di jalan. Pengemudi harus mempertahankan kecepatan 60 km per jam untuk mendengar melodi, meningkatkan fokus, dan mengurangi gangguan. Meskipun mengemudi di atas jalur bergemuruh dalam waktu yang lama mungkin tidak ideal untuk perawatan ban, Singing Road di New Mexico memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur bagi para pelancong. Namun, jalan ini tidak lagi bernyanyi. Namun, jika kamu ingin mendapatkan pengalaman seperti itu, masih ada jalan musik lainnya di luar sana. Jalan serupa dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Denmark, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan San Marino. Seniman Alison Schorch telah membuat beberapa pagar kayu yang keren dari cermin yang membuatmu berpikir tentang mengapa kita punya penghalang dan membuatmu merenungkan kehidupan. Dia telah menempatkan instalasi yang aneh ini di berbagai tempat sejak tahun 2003. Pagar-pagar ini merefleksikan dunia di sekelilingnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang halus dan aneh, tergantung di mana mereka berada. Sangat mudah untuk membayangkan lingkungan yang terasa lebih terbuka dan bersahabat dengan adanya pagar-pagar berseni ini. Tapi kita mungkin harus memikirkan bagaimana lingkungan baru ini dapat mempengaruhi keselamatan anak-anak, hewan peliharaan, dan burung.